Halo selamat datang lagi di channel saya OVKID Di depan kalian ada 2 buah mobile banking Yakni yang pertama Primo dan yang kedua adalah Live in Bayi Mandiri Ini versi terbaru sama-sama versi terbaru Jadi keduanya menurut saya sangat cocok di duel atau diadukan Dari segi kenyamanan dan dari segi tampilan dan kita yang tentunya dari segi fitur Kita bahas dulu yang Live in ini versi terbaru Disini ada beberapa menu ataupun icon pilihan Menurut saya populer juga karena aplikasi masih terbaru Yakni disini ada Quick Pick Yakni fitur cepat Kemudian disini bisa isi e-money Kemudian disini ada tarik tunai Tentunya harus diaktifikan dulu Kemudian di Primo juga ada yakni informasi promo Kemudian pulsa atau pakai data Kemudian domen digital biasanya pengisian produk e-wallet Kemudian catatan keuangan disini ada top up e-money dari Breezy Kemudian disini ada kode QR untuk pembayaran Kita login saja dulu Kita nanti bahas-bahas seputar fitur-fiturnya Kalau fitur mobile banking ya seperti biasa Sekmutasi dan Habisannya digunakan untuk transfer-transfer saja Atau keperluan transaksi lainnya Kita bahas dulu dari livingnya Saya login dulu Nanti keduanya saya login kan Ini sudah login Tinggal saya login kan yang Primo Ini sudah login Nah ini tampilan awalnya Kalian bisa sama-sama lihat Kita cocokkan dulu yang kira-kira sama Yang mana saja Disini ada pulsa Transfer Dompet digital Breezy Code QR Priva Kemudian disini listrik disini ada lainnya Nah kalau di living Ini sangat berbeda Disini ada langsung menu transfer Yakni biasanya digunakan untuk transfer Kemudian disini ada menu bayar Kemudian disini ada top up Kemudian disini ada e-money Kemudian tarik tunai Kemudian kiris Ataupun menu kode GR Untuk melakukan pembayaran Dari 2 aplikasi ini Yang menurut saya Yang lebih membedakan itu Yakni fitur Chris dan fitur Tarik tunai Kalau di Primo Kita bisa lihat Disini sudah bisa Tarik tunai juga Sama seperti yang lainnya Kemudian disini ada Tarik tunai juga Fitur dari Mandiri Living Kemudian kita kembali Kemudian yang di bawah Disini ada home Kemudian ada mutasi Kemudian ada transfer Aktivitas Disini ada akun Disini hampir sama Intinya disini ada branda Kemudian disini ada promo Kemudian disini ada pesan Disini ada pengaturan Hanya saja saya yang menemukan Agak sedikit kesusahan itu Untuk melakukan pembayaran Decrease di Aplikasi Primo nya Kita coba dulu yang ini Seperti ini Jadi menurut saya Kurangnya dari Primo itu Cuma satu Yakni belum bisa Scan Menggunakan Chris Kalau pembayaran oleh Chris Sudah bisa Yang tentunya Pedagang Menyekan Kode kita Sama saja Tapi prosesnya yang berbeda Agak sedikit ribet Nah kemudian Fitur yang menonjol Di aplikasi Livin Yakni tentang E-wallet Kita bisa Bantau saldo E-wallet Kita Sedangkan di Primo Belum ada Padahal Kalau ada juga Mungkin Bermanfaat tidak Bermanfaat itu Tergantung penggunanya Juga Kemudian Ada fitur Bayar Yakni Biasanya Pembayaran Virtual akun Biasanya untuk Belanja di E-commerce Kemudian Kalau di Primo Hanya Briva saja Hampir sama saja Fungsinya Kemudian Untuk Top up Di sini Top up Biasa yang Paling Sering digunakan Yakni Top up E-wallet Di sini Sama saja Di sini Kalau Primo Sudah menjadi Domain digital Nah Kalau kita Mau membandingkan Yang versi dulu Dengan versi yang Sekarang Tentunya Versi yang sekarang Itu Lebih enak Menurut saya Karena Tampilnya Juga Lebih Bagus Dan Yang Tentunya Kesederhanan Atau Kepundahan Saat digunakan Untuk transaksi Jauh Lebih Menonjol Kalau Sebelumnya Yang Livin Tampilannya Seperti itu Masih Klasik Apalagi Yang Primo Dulunya Namanya Barry Mobile Juga Tampilannya Klasik Kalau Jasa Saya Tidak Mau Ngomongin Jasanya Atau Jasa Transfer Karena Kemungkinan Ya Sama Aja Kalau Sesama Masih Gratis Kalau Kelain Bank Sudah Ditentukan Biaya Admin Nah Fitur Yang Menurut Saya Hampir Sama Jadi Disini Ada Saldo Rekening Kemudian Disini Untuk Livin Bisa Kalian Pantuk Disini Disini Ada Informasi Rekening Disini Juga Ada Informasi Rekening Nah Kemudian Yang Beda Apalagi Kalau Untuk Login Ya Sama Sama Mudah Menurut Saya Kalau Di Brimo Menggunakan User ID Dan Password Yang bisa Digunakan Untuk Login Di BRI Mobile Atau Internet Banking Mobile Sama 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 Dengan Livin Tapi Kalau Yang Livin Menurut Saya Kan Tidak Menggunakan User ID Tapi Menggunakan Password Dan Nomor Handphone Yang Sudah Terverifikasi Di Aplikasi Livin Kalau Untuk Akses Internet Banking Mungkin Lebih Tepatnya Menggunakan Yang Versi Dulu Karena Menggunakan User ID Dan Password Kemudian Autop Imane Asalkan Handphone Sudah Mendukung NFC Kalian Bisa Top Up Saldo Imane Dari Briz Ataupun Mandiri Itol Sama 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 Kalau Menurut Saya Pribadi Yang Beda Itu Cuma Di Fitur Chris Saja Karena Yang Lainya Sama Saja Dari Livin Sudah Ada Pembaruan Lebih Mudah Untuk Tarik Tunai Kemudian Di BRimo Sudah Ada Terlebih Dahulu Jadi Mungkin Ini Yang Menentukan Kenyamanan Juga Kita Sendiri Mau Menggunakan Livin Ataupun Menggunakan BRimo Kalau Saya Sebagai Pengguna Dua Bank Menggunakan Sama-sama Karena Lebih Mudahnya Tentunya Tapi Tapi Kalau Digunakan Untuk Pembayaran Di Toko Yang Sudah Mendukung Chris Mungkin Lebih Contoh Menggunakan Yang Livin Tapi Mungkin Nanti Dari Pihak BR Juga Akan Update Agar Bisa Aplikasi Mobile Ini Bisa Digunakan Untuk Transaksi Menggunakan Chris Seperti Itu Mungkin Ini Juga Alasan Dari Banyak Bank Di Indonesia Sudah Mulai Membuat Tambilan Aplikasinya Lebih Bagus Lebih Simpel Tentunya Lebih Cepat Karena Persaingannya Juga Lumayan Menurut Saya Bersaing Dengan E-wallet Seperti Ovo Dana Kemudian Link Aja Yang Kalau E-wallet Masih Terbatas Di Jumlah Nominal Sedangkan Di Mobile Banking Atau Bank Tidak Terbatas Hanya Mungkin Batasan Tarik Tunis Saja Tapi Kalau Di E-wallet Dibatasi Jumlah Bulannya Ya Mungkin Kalau Keduanya Antara E-wallet Dan Bank Itu Bisa Jor-joran Masalah Mengenai Saldo Dan Limit Mungkin Ya Saingan Terberat Mereka Semua Yakni Antara E-wallet Ataupun Bank Digital Sama Bank Oke Mungkin Ini Video Yang Dapat Saya Bagikan Yakni Mengenai Perbedaan Perbedaan Di Antara Primo Dan Livin Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Kalian Like Jika Kurang Suka Silahkan Kalian Dislike Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Terima